perangkat guys kita guys bawah senjata guys halo youtube welcome back to my channel bang sandi tv ya pada sempatan kali ini ini belum mandi ceritanya ini sudah jam 5.50 ya udah malem habis maghrib hari ini rencana mau pasang di klien baru ya menggunakan Totolink N210RE yang barusan kemarin di review dan di unboxing dan cuman tadi sinyalnya ternyata ya di bawah 40% jadi tidak memungkinkan untuk si Totolink ini membawa bandwidth ya sesuai dengan yang diatur akhirnya kita memaksakan ya alat lama ini dan ini akan kita fungsikan sebagai repiter ini tenda N301 ini pertama kali saya modifikasi ya ini ya sampai udah bulukan gini tapi nanti kita akan perbarui untuk apa namanya lemnya ya lem tembaknya biar waterproof ya biar nanti air dan ini kita kasih kabelan di dalam dan kabelan ini lumayan panjang sekitar 5 meter ke bawah jadi caranya ini akan kita taruh di tempat klien kita yang ada itu ya kemudian akan ditangkap lagi dengan klien yang berikutnya tadi jadi fungsi kabelan ini nanti mengarah ke router di bawah yang sebelumnya dia memakai mode WISP tapi kali ini kita untuk menghindari intervensi mengurangi intervensi kita akan menggunakan kabelan ini langsung ke router di bawah ya dan untuk power adaptornya sendiri mau tidak mau kali ini karena splitter kita habis ya splitter splitter apa ya splitter apa ya lan lan injektor yang modif itu habis kita kita bikin adaptornya panjang ya kita bikin menggunakan bekas kabelan yang bagus jadi usahakan pakai kabelan yang bagus yang keras ya yang paling tidak cat 5e tuh ini lumayan panjang juga nanti jadi nanti power langsung mengarah ke atas menggunakan kabelan dan ini adaptornya kita sambung kita potong dari di tengah-tengah kita sambung jadi satu seperti ini kita coba tes dulu dah hidupkan sorry nih videonya pasti berantakan coba kita colokan ini sudah saya pasang adaptor di dalamnya panjang sekali itu kita lihat apakah akan hidup oh hidup ya kita lihat led indikatornya yang penyala nanti kita akan tutup ini boxnya dan adaptornya disana panjang sekali 10 meteran ya 10 meteran loh bang ya ya kurang lebih 10 meteran dan ini masih hidup ini kita fungsikan sebagai repeater yang nanti disana akan bisa ditangkap oleh anak main voucher bisa nangkap ini nanti terus klien-klien yang jauh disana juga bisa menangkap yang ini nanti jadi tidak perlu untuk nangkap akses point utama lagi dan kabelan ini kita taruh di rumah klien jadi si klien tersebut nanti tidak memakai WISP lagi langsung dari kabel disini dengan menggunakan sistem static IP dari routernya langsung ya oke langsung saja kita akan menuju ke rumah klien langsung memasang ini tapi sebelumnya kita akan restoration dulu untuk ini sedikit ya tapi ini bagian pinggir-pinggirnya aja ya kira-kira yang masih masuk air kita restoration dulu nah ini teman-teman bagian-bagian yang kira-kira yang masuk air itu ditambahin lagi ya untuk lem tembaknya biar aman dari air ya ya tapi kalau misalkan singalnya bagus di bawah atap ya di bawah atap aja enggak apa-apa waduh semrautnya kabel-kabelnya tidak masalah clear kita tutup dan pasang bautnya kasih lem lagi dikit oke baik guys nah jadi ini perjalanan kita menuju ke rumah klien ya meskipun malam-malam buta kita harus tetap memasang karena ini kliennya maksa ya jadi harus kita pasang dan kita enggak punya waktu lagi juga buat besok besok sibuk banget udah malam-malam aja kita pasang untuk repeater sendiri kita akan pasang di atas rumah itu guys ya oke repeaternya akan kita pasang guys ini terparahnya rio jane iyalah tarik jane oh sip jane banyak jalo belobang nih pampli ke tok service guys ini nanti jadi klien klien WISP orang masang wifi kadang mau pan malam tunggu besok tanya ini 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 siap telfon ya biar malam siap susut ya oke untuk alatnya sendiri kita akan pasang di atas rumah ya ini satu kabelan satunya untuk power berjumpa berjumpa jam kita andak atas bawah seng tuh wah dikaitkan si tuam kok di listrik lah tau bagus ya kalo kira-kira lah kalo intervensi lu bagus tuh ya kait kan ke dalam rumah tuh jepang kedalaman tuh kayu kan tuh guys ini prosesan masang apa repeater tadi ya lain yang diadunya di luarnya di luar nih selip selipen lubang lubang ano tuh lubang apa tuh bingkai rumah tuh lubang atas-atasnya lain luar di luar desainnya pas desainnya di bubungannya naik ya lagi pianto pianto nah dikait situ saya kehamnya mau di situ wih ternyata kabel kita masih cukup panjang masuk ke dalam rumah dan nanti untuk sirio yang ini yang awalnya mode WISP nanti kita akan colokkan kabel disini dia akan dijadikan mode router dan kerjanya akan lebih ringan terpasang kabelnya dimasukin di tempat yang lebih aman ini adalah RTR Wnet sederhana ya oke wih luar situ lah ya turunkin ya ya turunkin ya aduh sangkut tarik dikit tarik dikit ya lapas iya keluar dia sebutnya keluar ini nah ini langsung kita colokan ke akses listrik ya sumber listrik disini dah alat di atas akan hidup karena kita kita gak punya poe splitter makanya kita pisah nah nanti ini langsung kesini tapi nanti aja kita setting kita setting setting untuk alat ini langsung kita coba dulu ini proses cobanya kayaknya susah ya karena kayak bawa hp satu aja dan ini sudah hidup oke teman teman nah sekarang kita akan menuju ke tempat klien yang yang harus kita pasang malam ini juga itu dan sambil kita bawa ini ya routernya ini nanti akan kita gunakan mode WISP mode WISP untuk menangkap akses repeater yang sudah kita pasang tadi ya jadi yang namanya fungsi repeater itu kan untuk iya nyebar ulang gitu loh nah jadi kita akan pasang di rumah klien itu ya oke semoga sinyalnya bagus ya tes lo pasang lo gimana ada jerepian tadi oh iya udah liat terminal ini belum nek iya baru gak kita pasang di sini di bawah percobaan dia dulu apa ada HP pen adalah pesan HP pen penyetingnya sambil memulai videonya tadi disana SSID kedai artem voucher 2 ya artem voucher 2 kita coba letakkan disini itu jaraknya kurang lebih dari sini ke repeater kita tadi sekitar 50 meter disana ya 50 meter disana gak kelihatin malam oke kita gunakan handphone si klien aja langsung soalnya handphone saya digunakan untuk oh kayaknya bisa nih saat ini ada notifikasi di handphone saya itu disuruh masuk login disuruh untuk login berapa persen sinyal itu wah hanya hidup kah iya sama drop baterainya main di WP di sampit sana gratisan kan di kantor iyalah kantor mana di mt gratis ya oke guys sekarang nah sudah lanjai koneksi internetnya sudah bisa ini baterainya lowbed lowbed baterainya lowbed gak tau juga dimatikan apa dimatikan supaya apa main besi amun yang itu pas dibunin nah selanjai ya selanjai coba kita jadi teman-teman begitu ya proses untuk pasang di tempat pelayan malam-malam gak gini dan alhamdulillah untuk koneksi internet sudah bisa nanti untuk merapikannya kita lanjutkan di besok aja saat ini gelap sekali saya cari lampu dulu perjalanan pulang saya jalan kaki ke tempat repeter tadi alhamdulillah dapat sangon 50 ribu oke dan sudah dulu videonya dadah ya teman-teman mungkin bagi sebagian besar teman-teman disini semuanya masih pada kebingungan ini video apa sih videonya gak jelas atau mungkin ini ngawur seperti apa maksudnya kronologis dari video itu seperti apa jadi bang sandi ceritain aja melalui klarifikasi video ini di akhir tadi kan tiba-tiba bang sandi naik motor bawa alat jadi sebenarnya bang sandi pasang repeter itu untuk server keduanya jadi posisinya itu gimana ya kalau bang sandi jelaskan karena disini banyak pepohonan juga rumah-rumah itu tinggi-tinggi cuman satu pipa sebenarnya untuk access point utama kita disana itu cuman satu pipa dari jarak access point itu ke rumah si klien itu kurang lebih sekitar 200 meter dan menggunakan totoling N210 RA itu sangat tidak mungkin untuk dapat sinyal yang bagus langsung menuju ke access point utama dan penghalangnya itu banyak sekali pohon-pohon rumah-rumah rumah dia itu juga atapnya itu seng jadi seng itu sebenarnya ganggu banget itu akan bikin sinyal itu mantul-mantul makanya kita dianjurkan kalau sudah pakai atap seng itu untuk alatnya sendiri mending dimodifikasi atau pakai wifi outdoor sekalian jadi cara kita nyiasatinya mau gak mau kita harus pasang repeater gitu loh repeater tambahan jadi kebetulan di dekat itu juga ada klien sejauh sekitar 50 meter dari rumah klien baru tadi makanya di klien yang 50 meter itu kita pasang repeater repeater yang modifikasi itu dari tenda E301 jadi sinyal akan bagus dapet sinyal bagus disebarkan kembali dan ibaratnya itu sinyalnya jadi kayak bikin segitiga gitu kayak bikin sudut segitiga gitu sehingga si klien baru tadi juga akan mendapatkan sinyal bagus gitu loh memang untuk repeater menggunakan satu alat itu kekurangannya adalah dia akan memakai channel yang sama gitu loh jadi untuk menyiasatinya klien WISP yang pertama itu kita langsung ambil aja dari LAN repeater kita dan usahakan nanti untuk channel wifi-nya kita ganti kita bedakan dengan channel wifi di access point utama misalkan di access point utama kita pakai channel 1 kita pakailah di klien ini di channel 5 6 dan seterusnya yang agak jauh sih dari channel yang utama gitu ya nah itu teman-teman semuanya yang bingung dan masih bingung bisa tulis aja di kolom komentar kita sharing-sharing disini banyak juga teman-teman kita yang bisa bantu disini ya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dadah dadah terima kasih